Kalahkan Filipina jadi harga mati bagi timnas Indonesia kalau ingin lolos ke ronde ketiga kualifikasi Pela Dunia Timnas Indonesia senior harus mengalahkan Filipina kalau ingin berpartipasi di ronde ketiga kualifikasi Pela Dunia Ya, hasil negatif yang didapatkan oleh anak Sushin Tiong di laga kelima mereka saat menghadapi Iraq Kemarin sore membuat timnas Indonesia gagal meraih hasil positif Dimana timnas Indonesia mengalami kelahan dengan skor 2-0 di hadapan 60 ribu supporter Garuda Walaupun begitu peluang anak Sushin Tiong untuk berpartisipasi di ronde ketiga masih terbuka lebar Ya, carat utama yang harus dipenuhi oleh Marcelino Ferdinand CS ialah mengalahkan Filipina Namun, andai gagal mengalahkan Filipina di laga terakhir pada tanggal 11 nantinya Peluang itu masih terbuka dengan carat Vietnam tidak bisa meraih kemenangan Timnas Indonesia sendiri saat ini masih berada di urutan kedua klasemen grup F dengan koleksi 7 poin Dan di urutan ketiga atau di bawah Indonesia diisi oleh Vietnam dengan koleksi 6 poin Maka, timnas Indonesia membutuhkan hasil kemenangan Namun, melihat lawan yang akan didepi oleh timnas Indonesia yaitu Filipina masih terbuka lebar Bagi timnas Indonesia untuk mencuri poin penuh Sedangkan Vietnam akan menghadapi pemucar klasemen grup F yang tidak tersentuh kekelahan bahkan hasil lembang Di lima laga terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia Di mana Iraq mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan Laga timnas Indonesia vs Filipina akan dimainkan di stadion yang sama Yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno pertanggal 11 Juni 2024 Laga ini akan dimainkan pada malam hari bukan sore hari seperti kemarin Patut kita nantikan, mampukah timnas Indonesia meraih kemenangan atas Filipina Dan melaju ke rando ketiga kualifikasi Piala Dunia